Ya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah berjalan sejak lama, mulai dari pemimpin terdahulu. Kedua negara pekan depan, Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat, Mike Pence, akan mengunjungi Indonesia dalam rangkaian lawatan ke Asia. Kita boleh berbangga, Indonesia pasti diperhitungkan oleh Amerika Serikat hari ini. Bagaimana kita perlu melihat peluang bisnis dan kemudian mengantisipasi kebijakan protektionisme ekonomi Amerika, termasuk juga predikat negara curang menurut Trump. Kita akan membahasnya bersama ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Pertama-tama saya ingin mengetahui pandangan Anda mengenai kerjasama ekonomi Indonesia dan Amerika saat ini, khususnya pasca Trump. Ya, jadi ini ada tantangan baru gitu ya, pasca pemerintahan baru Amerika Serikat, di mana mereka, Amerika Serikat ini banyak menerapkan kebijakan perdagangan internasional yang tidak biasanya. Selama ini Amerika Serikat yang kita kenal adalah negara yang cukup terbuka gitu ya, bagi semua negara lainnya. Bisa mengekspor, begitu juga dengan import dari negara Amerika Serikat ke negara yang lainnya. Ini cukup bebas. Tapi sekarang di sini ada kebijakan proteksionisme yang, apa namanya, yang ini justru bisa mempersulit negara-negara partner Amerika Serikat untuk mengekspor ke Amerika Serikat. Nah, itu yang menjadi tantangan baru. Bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Jadi, kebijakan yang bersifat proteksionisme ini tentunya ini kan akan menghambat. Seperti itu, akan menghambat aliran perdagangan dari negara-negara lain ke Amerika Serikat. Kalau sejauh ini Anda melihatnya dampaknya terhadap Indonesia sendiri seberapa mengganggunya? Ya, kalau saat ini memang ada perubahan porsi ya, porsi apa namanya, tujuan ekspor Indonesia, di mana yang sebelumnya Amerika Serikat ini merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, setelah Uni Eropa, sekarang Amerika Serikat sudah tergeser ya, kemudian diambil alih oleh Tiongkok. Nah, ini terjadi karena apa? Karena, ya, belum tentu ini kebijakan dari proteksionisme Amerika Serikat. Karena ini juga termasuk salah satu penyebab dari, masih belum pulihnya ya, perekonomian Amerika Serikat secara keseluruhan. Kemudian, di satu sisi, perekonomian Tiongkok kembali meningkat, industri-nya juga kembali tumbuh. Kemudian ekspor Indonesia ke Tiongkok itu juga semakin besar, ditambah lagi kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi lain. Nah, ini menyebabkan ada pergeseran pangsa pasar. Dari yang sebelumnya kita lebih banyak ke Amerika Serikat, sekarang jadi lebih banyak ke Tiongkok, seperti itu. Oke. Kalau tadi Anda mengatakan ada pergeseran, ini kemudian ada hubungannya dengan statement Wakil Presiden Yusuf Kala yang kemudian menjelaskan ketika ada tuduhan curang itu. Apa tanggapan Anda tentang bahwa Indonesia dituduh salah satu negara curang, nomor 15 dari 16 daftar negara? Ya, jadi statement itu harus dicek kembali ya oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita ini merupakan negara ekspor, salah satu negara ekspor yang cukup besar ke Amerika Serikat. Bahkan surplus neraca perdagangan kita dengan Amerika Serikat ini setiap tahun semakin membesar, semakin meningkat. Terakhir, tahun 2016 surplus kita mencapai 8,8 miliar US. Nah, jadikan dalam hal ini Amerika Serikat mengalami defisit, atau dengan kata lain ya mereka kehilangan defisa akibat berdagang dengan kita. Oleh sebab itu, apa namanya, ini perlu dicek lagi. Kalau kita curang di bagian mananya. Bahkan kalau kita lihat ya, ini kan kita berdagang dengan Amerika Serikat ini dalam kerangka WTO. WTO ini punya aturan, punya regulasi yang semua negara yang bergabung di WTO ini perlu mengikuti aturan-aturannya. Di mana aturan tersebut adalah salah satunya semakin mereduksi tarif. Semakin mereduksi tarif import, kemudian semakin mereduksi bantuan-bantuan yang bersifat subsidi ekspor, kemudian, apa namanya, anti-dumping. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan, ternyata negara Amerika Serikat ini paling banyak menerapkan kebijakan hambatan non-tarif. Ketimbang Indonesia, jumlahnya adalah mencapai sekitar 4.700 kebijakan hambatan non-tarif yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk-produk impornya. Mungkin itu juga yang menyumbangkan mengapa kita menjadi surplus defisit negara naraca perdagangannya. Iya, kalau kita surplus ini karena kenapa? Kenapa kalau kita surplus yang semakin besar ini? Karena Amerika Serikat, mereka sudah meninggalkan produksi-produksi industri-industri yang bersifat teknologi rendah, padat karya, seperti barang-barang sekunder, kemudian, seperti contohnya pakaian jadi, tekstil, alas kaki, karet. Nah, itu mereka sudah meninggalkan industri-industri itu. Sementara penduduknya kan tetap butuh, yang namanya produk-produk tekstil. Nah, oleh sebab itu kita banyak ekspor di situ. Terutama keunggulan kita kan dalam hal ini adalah industri-industri yang padat karya. Jadi, dalam hal ini ya, kenapa defisit? Ya, penyebabnya adalah karena Amerika Serikat sudah meninggalkan industri-industri yang bersifat tadi itu, yang bersifat padat karya dan berteknologi rendah. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Mas Heri, Mirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut.